Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya di sahabat kakak aja Semoga video dan informasi yang saya berikan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua Nah, di video kali ini yaitu saya akan bahas mengenai masalah situs di Google AdSense Karena banyak banget yang dipertanyakan nih Jadi di video sebelumnya saya udah bahas juga bagaimana sih cara menambahkan situs di Google AdSense Dan juga cara menautkannya juga Dan juga cara membuat artikel ataupun akun blognya Mungkin kalian bisa simak di video sebelumnya gitu ya Nah, di video tersebut ini banyak banget yang dipertanyakan gitu ya Apakah wajib diisi ataupun enggak sih di bagian situs Google AdSense ini Karena saya ini menerima notifikasi bahwa kita ini mewajibkan mengisi situs di Google AdSense Di sini kali saya akan jawab enggak wajib diisi Jadi kalau misalnya kalian menerima notifikasi tersebut Seperti halnya kalian menerima bahwa kita ini harus mewajibkan mengisi di bagian situs di Google AdSense ini Kalian tinggal abaikan aja gitu ya Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya Kalau misalkan diabaikan enggak diisi di bagian situs Google AdSense ini Apakah bakal ngaruh ke pendapatan dari YouTube saya ini Ataupun enggak Jawabannya enggak bakalan ngaruh gitu ya Contohnya seperti lainnya channel saya ini Jadi channel saya ini enggak akun Google AdSense saya ini enggak ditautkan ke media sosial lain Selain dari YouTube otomatis pendapatannya pun dari YouTube Sedangkan dari AdSense sendiri ini kosong gitu ya Jadi enggak wajib diisi Mau diisi ataupun enggak enggak jadi masalah gitu ya Jadi kalau misalkan kalian menerima notifikasi Bahwa kita ini mewajibkan mengisi situs di Google AdSense ini Kalian tinggal abaikan aja Nah, sekarang kalau misalkan di bagian diisi Apakah kita ini dapat penghasilan? Jelas Jadi kalau misalkan kalian di bagian situs di Google AdSense Kalian mau diisi Kalian terlebih dahulu membuat akun blognya dulu Seperti halnya Kalian membuat akun blognya Kalian tinggal tautkan aja Alamat blog kalian ini ke situs Google AdSense kalian gitu ya Nah, disitu kalian jangan lupa juga Untuk menyelesaikan step-step selanjutnya Agar situs kalian ini diterima Nah, kalau misalkan diterima Otomatis kita ini dapat penghasilan tambahan Selain dari YouTube Yaitu masuknya ini ke AdSense gitu Karena Karena kalau tahun sebelumnya gitu ya Bahwa pendapatan dari YouTube sama AdSense ini kan disatuin Nah, sedangkan kemarin-kemarin Tahun kemarin juga gitu Ada kebijakan baru Bahwa pendapatan dari YouTube sama AdSense ini dipisah Jadi gunanya seperti itu Jadi kalau misalkan pendapatan dari YouTube Ya masuknya ini ke YouTube Kalau misalkan pendapatan dari selain dari YouTube Ya masuknya ini ke AdSense Seperti halnya situs blog kalian Nah, sekarang bagaimana sih cara menambahkan situs di Google AdSense ini Dan bagaimana sih cara dapatkan uang dari situs tersebut Jadi caranya Seperti hal yang dijelaskan tadi Terlebih dahulu kalian membuat akun blognya dulu gitu ya Seperti halnya akun blogger Nah, kalian tinggal tautkan aja alamat blog kalian ini Ke akun Google AdSense kalian Terus kalian jangan lupa juga mengaktifkan iklan otomatisnya Kalian harus menyelesaikan step-step selanjutnya Agar situs blog kalian ini diterima Nah, kalau misalkan kalian sudah diterima Sudah 100% Kalian tinggal tautkan aja Akun Google AdSense kalian ini Ke situs blog kalian gitu ya Nah, jadi kalau misalkan sudah banyak penontonnya Sudah banyak pelanggannya Kalian tautkan aja akun Google AdSense kalian ini Biar dapat penghasilan dari AdSense Nah, jadi masuknya ini ke AdSense gitu ya Nah, jadi itulah informasi kali ini Mengenai situs di Google AdSense Semoga video ini bisa bermanfaat Khususnya buat para pemula Cukup sekian Wassalamualaikum Wr. Wb